Halo sobat dan sobat watik wiku, perkenalkan nama Kukinanti WP, aku adalah seorang penulis yang bernama Sili di Bogor dan saat ini aku sudah punya 4 novel yang terbit, yaitu The Lady Escort, Sidul The Movie, Camera Roll Action, dan CEO in Training Pada kesempatan kali ini, aku akan membacain satu part, satu adegan dari novel Sidul The Movie yang diterbitkan oleh Falcon Publishing tahun 2018 Bab yang aku pilih ini adalah bab 2, berjudul Permintaan Kenapa aku pilih bab ini? Menurutku bab ini tuh unik, bab ini tuh hanya mencakup obrolan antaranya dan Sidul tapi merupakan big clue, bahkan penentu dari ending cerita Sidul, baik di novel maupun di filmnya yang trilogi Langsung aja ya, aku bacain Bab 2 Permintaan Nyak terlihat sedang berzikir dengan tasbih di tangannya Bibirnya yang sudah keriput, terlihat bergerak seiring zikirnya yang terdengar lirih Sementara kedua matanya tampak menatap lurus pada kekosongan di hadapannya Dulu melangkah mendekatinya dan duduk di ujung tempat tidurnya Udah makannya Udah, barusan disuapin atun, sahutnya Lalu tangannya kembali sibuk menggerakkan tasbih Dulu tampak gamang Dia hanya menunduk dan memainkan tangannya sendiri Seolah sedang menyusun kata-kata yang bijak agarnya tak terlalu terkejut dengan rencana keberangkatannya yang tiba-tiba Lu kenapa ya, tanyanya Setelah hening yang cukup lama Ay baru dapat kabar dari si Hansnya Dul memulai Dia memberi jeda sejenak Lalu lanjut berkata Katanya, kalau barangnya udah selesai semua Ay disuruh nganterin pesenannya ke Belanda Alhamdulillah Dul, kalau masih ada orang yang percaya ngasih kerjaan sama lu Ucapnya Iyanya Alhamdulillah Tapi kalau ayah pergi Nya gak pape, cuma sama si Atun dan Zenab Emang si Mandra lu ajak juga Iyanya Soalnya kan pesenannya lumayan banyak Jadi harus berdua bawahnya Jelas Dul Ya udah, gak apa-apa Kan ada si Kartubi juga Tapi ayah juga harus ngurusin paspor sama tiketnya dulu Emangnya kapan lu berangkat ke Belanda Insya Allah bulan depannya Jawab Dul Ada jeda yang panjang Sebelum kemudiannya kembali bersuara Dul Apasih Sarah masih disonong Dul terenyak mendengar pertanyaannya Setelah sekian tahun menghilang dan tak jelas rimbanya Dul memang masih sesekali teringat akan Sarah Wanita yang pernah saatap dengannya Dia pernah berusaha mencari Sarah Tapi sejak menikahi Zenab Dia tak lagi melakukannya Dul Sempat terpikir kalau Sarah mungkin ada di Belanda Namun kini Setelah belasan tahun lamanya Dul tak yakin lagi Dul tanyanya Mengembalikan Dul dari kenangan Tentang menghilangnya Sarah dari hidupnya Dul guru-guru menjawab Dul gak tahu Nya Kalau lu jadi kesono Nya minta lu gak usah ketemu si Sarah lagi Ucapnya Lu gak usah cari dia lagi Dul terdiam 14 tahun dia ninggalin lu Lupain dia Dul tak mampu berkata-kata Ucapannya Memang benar Sudah ada banyak hal yang berubah Sejak kepergian Sarah Dan kini Sudah ada Zenab di sisinya Walaupun tanpa diduga Hans muncul memberikan pekerjaan padanya Dan memintanya untuk berangkat ke Belanda Mungkin ini hanya kebetulan Yang tak perlu dirisaukan terlalu dalam Entah bagaimana Dul harus bersikap tentang semua kejadian ini Tapi satu yang pasti Dul tak ingin mengecewakannya Dia hanya berharap Dapat membahagiakan dan memberikan segala kebutuhannya Di usia tuanya itu Setelah kepergian Babe Hanya kepada Nya lah Dul bisa mencurahkan baktinya Dan dengan pekerjaan dari Hans ini Setidaknya Dul bisa memiliki sedikit bekal untuk itu Lagian Lu udah punya bini lagi Si Zenab Lu mesti jaga perasaan dia Dul Dia udah mau ngerawatnya Kayak Nyaknya sendiri Sambungnya Wajahnya tampak risau Lu janji ya Dul sama Nyak Kalau lu jadi ke Belanda Lu gak usah cari Sarah lagi Matanya tampak memelas Meski tak benar-benar menatap Dul tersenyum Menenangkan kegelisahan ibunya Insya Allah Sahut Dul pada akhirnya And that's it Bab dua dari novel Sidul The Movie Terbitan film Apalagi di sini Oke Aku juga mau cerita tentang Pembuatan novel ini Jadi pada saat itu Di penghujung tahun 2017 Aku diceritakan sama Om Ranukarno Bahwa dia sedang mengerjakan Sidul Tapi kali ini bukan untuk Serial di TV Tapi untuk tayang di bioskop Jadi film Dan kemudian Tawaran untuk Mengalihmediakan Skenario Sidul menjadi novel Ditawarkan padaku Di awal 2018 Jadi 2018 itu Aku menulis Sidul Dari novelnya Eh Dari skenario nya Yang sudah selesai ditulis Dan Pada saat berbarengan Seingatku Itu Filmnya juga lagi syuting Jadi aku nulisnya Sekitar Setelah bulan lebih Gak sampai dua bulan Kemudian Tektok sama editor Dari Falcon Sampai akhirnya selesai Kemudian ada masa tunggu Beberapa bulan Karena novel ini tuh Diterbitkannya Memang rencananya Memang sudah disetting Untuk terbit Bareng dengan Dengan filmnya Tayang Jadi Pada saat novelnya terbit Filmnya Tayang Novel ini tuh Jadi Salah satu Gimmick Yang juga jadi Rebutan Para pecinta Sidul Tapi sebenernya Menulis Sidul tuh Juga punya beban tersendiri Buat aku Karena Sidul itu IP yang sudah sangat besar Karakter-karakternya sudah Kuat dan sudah Dicintai oleh banyak orang Terus Gimmick-gimmicknya sudah Diketahui Lucu-lucunya sudah Diketahui Jadi orang tuh udah tahu Tentang Sidul Karena Sidul sudah ada 20 tahun Jadi Memang nulis ini adalah Sebuah kehormatan Dan beban tersendiri Untukku Tapi juga Kesempatan yang mungkin Gak akan datang Dua kali Jadi novel ini adalah Salah satu novel Terunik Prosesnya Di antara semua novel-novelku Yang lain Sidul the movie Tapi Novel ini juga Menyadarkan aku Bahwa Kita tuh Harus Punya sesuatu dulu Kalau kita Ingin mencapai sesuatu Harus ada effort Harus ada ilmu Harus ada Waktu Yang kita Persembahkan Untuk Mendapatkan sesuatu Kayak waktu aku Ditawarkan Menulis novel ini Itu bukan Karena Apa-apa Tapi karena aku memang Menulis Om Rano Tahu bahwa aku menulis Aku sudah punya novel yang terbit Maka kemudian Kesempatan itu datang Tawaran itu datang Tentu saja Karena dia tahu Aku Sudah pernah Melakukan sesuatu Nah Ini tuh penting banget Buat kalian semua sadari Bahwa Kalau kita pengen mencapai sesuatu Ada step by step Yang harus kita lalui Ada usaha Yang harus kita lalui Ada ilmu Yang harus kita pelajari Dan pastinya Ada banyak waktu Yang juga harus kita berikan Untuk menghasilkan Karya yang terbaik Jadi Mungkin gitu saja Aku sudah membacakan Satu bagian dari novel ini Aku juga udah cerita-cerita sedikit Tentang sidul Sidul the movie Karyaku Terbitan Falcon Publishing Bisa kalian baca di KUIKU Ya sekarang Udah bisa dibaca di KUIKU Terus juga Kalau kalian lebih suka baca Novel fisik Dia bisa ditemukan Di online store Dan toko buku-toko buku Di sekitar kalian Oke Terima kasih banyak Sudah mendengarkan aku Membacakan sidul Sampai ketemu lagi Kedoakan kalian semua sehat Di tengah pandemi ini Dan Sampai ketemu lagi Sobat dan sobat watikuiku Sampai ketemu lagi Terima kasih.